Sementara itu, Saudara Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN memiliki strategis dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting atau RANPASTI. Rencana aksi nasional ini untuk mencapai target penurunan stunting hingga 14% pada 2024 mendatang. Dan untuk membahas hal tersebut, pagi ini kita telah terhubung secara virtual dengan Direktur Sotis ASEAN, Minister of Education Organization atau Simeon Rehkefon Kemendikbud, Prof. Muhtaruddin Mansur. Selamat pagi, Prof. Muhtar. Salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Andi. Baik. Prof, ini pemerintah memiliki langkah strategis untuk menekan angka stunting ke angka 14% pada tahun 2024 dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Lalu bagaimana Profesor melihat hal ini? Ya, tentu kita harusnya optimis. Bahkan mestinya lebih rendah lagi. Karena ketika kita masih menyisakan generasi kita mengalami stunting, itu berarti akan ada beban yang lebih besar. Namun demikian tentu saja tantangannya sangat banyak karena berbagai faktor tadi, termasuk tadi yang sudah disebutkan di pendahuluan bahwa perlunya intervensi spesifik artinya hal-hal yang berhubungan langsung yang dapat menyebabkan kekurangan visi dan intervensi sensitif artinya hal-hal yang tidak berhubungan langsung tetapi sangat menentukan untuk mempengaruhi kekurangan visi tersebut. Yaitulah makanya di pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan melalui Farpres nomor 72 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Stunting. Ya, baik. Dokter, pemerintah sudah tentunya memiliki kebijakan begitu ya, ataupun mendukung. Lalu, Prof, tentu dibutuhkan banyak pihak untuk mendukung program ini. Sejauh mana peran pemerintah selain tadi sudah melakukan berbagai cara, Prof? Ya, selama ini beberapa hal yang penting telah dilakukan pemerintah adalah melalui pemberian makanan tambahan yang telah didistribusikan sejak beberapa tahun terakhir. Namun, dari studi kami menunjukkan bahwa pemberian makanan tambahan pabrikan yang diberikan itu ternyata tingkat penerimaan masyarakat cukup rendah. Dan juga ternyata pada studi kami menunjukkan bahwa dengan pemberian makanan tambahan pabrikan tersebut ternyata membuat keterbatasan keragaman tangan yang dikonsumsi oleh anak. Jadi, di sini memang ada dua. Ketika kita bicara tentang prioritas penanganan stunting adalah dua kelompok usia yang tergabung dalam seribu hari pertama kehidupan itu berarti pada ibu hamilnya dan kemudian pada anaknya setelah lahir. Dan inilah yang penting di sini adalah bagaimana hubungan, dengan perilaku, perilaku hidup yang sehat, perilaku gizi yang baik. Karena sesungguhnya masalahnya tidak hanya tergantung pada ketersediaan pangan. Banyak sekali daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi, ternyata ketersediaan pangan lokalnya cukup tinggi untuk digunakan dalam mengatasi stunting tersebut. Dan ini yang terlihat dari studi kami pada 50 kabupaten kota. prioritas stunting dengan mengembangkan pedoman gizi seimbang berbasis pangan lokal, ternyata memang per daerah itu mempunyai perbedaan-perbedaan. dan kekurangan gizinya sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain. Sehingga jawabannya dengan optimasi pemberian pedoman gizi makanan seimbang berbasis pangan lokal, ini menjadi sesuatu yang berarti sekali untuk mengatasi hal tersebut. Terutama kita pahami misalnya ketika kita menyiapkan ibu-ibu agar melahirkan, tidak melahirkan anak dengan generasi berisiko stunting, berarti memang harus terbebas dari anemi. Kita tahu bahkan peningkatan prevalensi anemi dari sekitar 30-an persen menjadi lebih dari 40 persen, berdasarkan dari 11-2018. Ini kan memperhatikan, berarti akan terakhir generasi-generasi yang berisiko lebih besar untuk mengalami stunting, di samping juga adalah ibu hamil kurus. Ini tantangan tersendiri sehingga bagaimana kita mengedukasi dan kemudian dalam edukasi itu harus ada yang diedukasi. Tidak cukup dengan mengatakan bahwa berbanyak makan A, B, C, banyak makan apa, tetapi pedoman atau menunya seperti apa yang tersedia di lokal yang harus mereka tingkatkan konsumsinya. Ini merupakan hal yang penting. Nah di samping itu juga kita dapat paham, dengan meningkat mengoptimalkan pedoman gisi seimbang berbasis pang lokal, itu juga sekaligus juga mengatasi beberapa hal masalah geliduri dan logistik ketika itu kita artikan datangkan dari luar. Demikian menurut saya hal yang pokok, demikian juga pada anak. Untuk anak baduta, di bawah dua tahun yang telah terakhir dengan stunting, karena tadi disebutkan bahwa cukup besar persentase kontribusi untuk perbaikan di usia seribu hari pertama kehidupan ini. Untuk itulah kemudian edukasi bagi tidak hanya ibu, karena ternyata di Indonesia itu bukan hanya ibu, tetapi caregiver, artinya pengasuh. Juga harus mempunyai tingkat pengetahuan dalam pemberian gisi yang baik ini. Demikian Mbak Andi. Baik. Ya Prof, tadi berbicara tentang edukasi. Tidak cuma asupan, tapi bagaimana memberikan kesehatan yang terbaik untuk sang bayi seperti itu. Namun memang edukasi ini dimulai dari ibunya mengandung, kemudian melahirkan, dan ini erat kaitannya dengan edukasi dari posyandu sendiri. Bagaimana Prof melihat posyandu ini sebagai salah satu gerda terdepan dalam menekan angka stunting, Prof? Ya, posyandu merupakan suatu fasilitas yang berbasis komunitas untuk dapat menjangkau, lebih banyak menjangkau masyarakat. Untuk masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang lebih baik secara terpadu, seperti namanya. Berarti di situ memang termasuk juga adalah pendidikan gisi, pendidikan kesehatan, imunisasi, pemantauan berat badan, dan juga penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana. Dan inilah yang memang menjadi tantangan ketika kita lihat pada periode pandemi ini kemudian terjadi penurunan yang sangat drastis aktivitas dari posyandu ini. Dan untuk itulah kemudian juga perlu dipikirkan alternatif untuk pendamping penguat dari posyandu ini, antara lain adalah senter-senter pendidikan anak usia dini. Walaupun memang kemudian perlu diarahkan untuk dapat menjangkau anak yang di bawah usia 2 tahun melalui pendidikan keluarga atau parenting. Jadi kita dapat memahami bahwa ketika orang tua itu memberikan kesempatan kepada anaknya menyokolahkan yang usia 3, 4, 5, sampai 6 tahun di pendidikan anak usia dini, itu mempunyai potensi untuk juga melahirkan adik-adiknya. Dan juga mempunyai potensi untuk melakukan pengasuhan kepada adiknya yang relatif berarti berusia di bawah 2 tahun. Nah, melalui pendidikan keluarga, melalui parenting inilah kemudian merupakan hal yang penguat dari upaya untuk ketika posyandu tadi perlu direvitalisasi, sementara juga diperkuat melalui pendidikan keluarga dan parenting di pendidikan anak usia dini. Demikian dari saya. Ya baik, pendidikan keluarga dan juga parenting menjadi tantangan ya Prof untuk menekan angka stunting. Lalu Prof, isu stunting tentunya tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga di negara-negara lain di kawasan ASEAN. Apa, bagaimana selama ini kerjasama dari negara-negara di ASEAN dalam menghadapi isu stunting ini Prof? Beberapa kegiatan kerjasama untuk negara-negara ASEAN sudah diselenggarakan. Bahkan untuk kerjasama antar perguruan tinggi, itu kita kenal ada SINA, Sudah fase 2 menurut saya saat ini sudah sampai pada fase hasil untuk presentasi hasil. Dan itu memang menunjukkan bahwa di berbagai negara ASEAN, juga kecuali memang Malaysia, Singapur, Thailand yang sudah berhasil mengatasi masalah stunting, tetapi sisanya itu memang mempunyai masalah yang sama dengan di Indonesia. Dan hasil studi itu menunjukkan memang kekurangan energi kronik, kekurangan protein, kemudian kekurangan asam amino esensial, jadi merupakan sumber protein yang dari hewani, itu merupakan hal yang esensial, yang penting ternyata untuk dapat diatasi di tingkat Asia Tenggara ini. Dan pendekatannya pun tentu saja memang tetap harus sesuai memang kerangka pendekatan spesifik dan pendekatan sensitif tadi, termasuk perilaku hidup bersih, sehat. Berarti kekrasediaan sumber air bersih. Kemudian upaya-upaya jangan sampai terjadi penularan misalnya penyebab diare melalui penyediaan sarana air mindum dan jamban keluarga, itu juga merupakan perhatian-perhatian. Jadi walls in school misalnya, itu juga merupakan pendekatan yang dikuatkan di level Asia Tenggara. Di samping juga tentu saja upaya-upaya untuk pendidikan gizi agar memang kecukupan, terutama protein bersumber hewan, ini merupakan hal yang penting untuk disingkatkan. Baik Prof. Terakhir Prof, singkat saja apa yang menjadi catatan Prof. Muhtar terkait dengan rencana aksi nasional, percepatan penurunan stunting yang akan dilakukan oleh pemerintah, Prof? Ya, dalam meran pasti itu sangat jelas disebutkan adalah program konvergensi. Artinya bagaimana semua sektor itu bersatu terintegrasi untuk mencapai akselerasi penurunan stunting ini. Dan ini tidak mudah ketika memang ego sektoralnya menjadi lemah. Dan tentu saja ini harus sampai pada tingkat desa. Mulai dari kita lihat bagaimana pusat sudah berkomitmen demikian, tetapi pemerintah daerah juga harus mempunyai pemahaman yang sama. Tingkat untuk mencapai konvergensi ini ke pemimpin daerah, itu merupakan hal yang sangat esensial untuk kemudian dapat mengintegrasikan berbagai sektor. Tidak hanya di dinas kesehatan, tetapi juga bagaimana dinas pemberdayaan masyarakat, bagaimana juga pemberdayaan perempuan, bagaimana dinas pertanian, dan juga tentu saja dinas pekerjaan umum untuk melengkati tadi hal-hal yang pendekatan bersifat sensitif tadi. Di samping kemudian dinas kesehatan memang fokus untuk kemudian pendekatan yang spesifik, dan juga ini harus dilakukan sampai di tingkat desa termasuk juga mengoptimalkan. Karena banyak sekali kepala desa itu tidak memahami bahwa dana desa itu ternyata dapat digunakan untuk upaya pengentasan stunting ini, dan bagaimana caranya juga banyak yang belum mengetahui. Itu menurut saya jadi memang kainis sampai di level desa ini merupakan hal yang harus dikerjakan bersama-sama, termasuk juga kemudian pendampingan dari teman-teman akademisi perguruan tinggi di daerah. Demikian. Tentunya kita berharap agar rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting yang akan dilakukan oleh pemerintah, bisa berjalan dengan baik sesuai rencana, bahkan melebihi target yang sudah ditargetkan seperti itu. Baik, Prof. Muhtarudin Mansyur, Direktur South East Asian Minister of Education Organization Kemenikbud. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Klik Indonesia Pagi hari ini. Salam sehat selalu, Prof. Salam sehat, Prof. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.